SUTARMAN Juga menipu anggotanya dengan pungutan uang tunai 100 hingga 600 ribu rupiah. Mereka dijanjikan pekerjaan, utang lunas, hingga miliki perhiasan sebanyak 80 ribu kilogram. Dugaan terhadap peristiwa pidana lain tentunya masih banyak. Dugaan yang bisa akan muncul, namun yang kita lihat jelas dugaan yang agak kuat itu masalah lambang negara dan juga masalah mata uang. Namun itu kita masih pendalaman, tapi tidak menutup kemungkinan ada dugaan pidana lain yang kita temukan dalam proses penyidikan ini. Polisi masih mendalami pasal lain yang akan dikenakan terhadap SUTARMAN. Pria ini juga mengubah lambang negara burung Garuda dan mencetak uang palsu hingga mengganti lafats bismillah dengan tambahan alif lam di depannya.